Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita ketemu lagi untuk membahas tentang rehabilitasi jantung bersama saya, Ambar Baik, beberapa menit ke depan kita akan belajar tentang ini bersama Sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Apa itu rehabilitasi jantung? Jadi rehabilitasi jantung adalah sebuah program pencegahan sekunder penyakit kardiofaskuler yang komprehensif tentunya Yang disertai dengan program latihan fisik baik yang dilakukan di institusi rumah sakit maupun berbasis rumah maupun berbasis komunitas Ada pun tujuan pelayanan rehabilitasi kardiofaskuler ada 8 Yang pertama adalah mengontrol faktor risiko dan penyakit kardiofaskuler Yang kedua mempercepat pemulihan fisik dan mental akibat penyakit kardiofaskuler Yang ketiga membantu adaptasi psikologis terhadap proses penyembuhan penyakit kronis Yang keempat meningkatkan pengetahuan mengenai penyakit yang diderita pasien Faktor risikonya apa saja, tindakan dan pengobatan yang sudah dilakukan Upaya pencegahan yang dapat dilakukan sehingga dengan kemampuannya sendiri Jadi pasien dapat melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi perburukan terhadap kondisi pasien Yang kelima tujuannya adalah mendorong kebiasaan hidup sehat dan perubahan gaya hidup untuk memperbaiki prognosis jangka panjang pasien Sehingga kualitas hidup pasien optimal Berikutnya memperbaiki atau meningkatkan kapasitas fungsional pasien Kemudian memelihara kebiasaan hidup sehat serta secara mandiri selama mungkin Kemudian yang terakhir tujuannya adalah membantu pasien kembali ke kehidupan fisik, mental, sosial, vokasional, dan seksual yang optimal Ada 6 komponen inti pelayanan rehabilitasi kardiofaskuler Yang pertama adalah pengkajian pasien Apa yang dilakukan pada tahap ini? Yaitu mengkaji mengenai riwayat pasien, riwayat penyakitnya Tindakan dan perawatan yang pernah atau telah dialaminya Faktor risiko penyakit Kondisi terakhir pasien Masalah yang mungkin menjadi penghambat program dan stratikasi risiko pasien Komponen yang kedua adalah edukasi dan konseling Nah, pada komponen ini yaitu mengenali faktor risiko, cara pencegahan, cara mengatasi rasa sakit atau keluhan lain akibat penyakitnya Pola hidup sehat jangka panjang, program rehabilitasi, serta obat-obatan kardiofaskuler yang dikonsumsi oleh pasien Komponen yang ketiga yaitu pengendalian faktor risiko dengan pola hidup sehat atau obat-obatan untuk mencapai target yang diharapkan Manajemen nutrisi, berat badan, tekanan darah, gula darah, kolesterol, berhenti merokok dan faktor risiko lain Komponen yang keempat adalah konseling aktivitas fisik dan pekerjaan pasca sakit Komponen yang kelima, uji latih untuk mengukur tingkat kebugaran, menetapkan risiko, membuat program latihan dan menentukan kesiapan kembali bekerja Komponen yang keenam, membuat program latihan fisik atau aktivitas fisik yang sesuai, efektif, aman untuk tiap jenis pasien berdasarkan penyakit dan kondisi masing-masing pasien Program rehabilitasi kardiofaskuler ini terdiri dari beberapa fase Fase yang pertama adalah fase in pasien Program ini dilakukan pada saat pasien masih dalam perawatan di rumah sakit Tujuan dari program rehabilitasi pada fase satu ini adalah Untuk menghindarkan pasien dari efek penyakit, efek tindakan, efek tirabaring lama, mengupayakan mobilisasi dini agar dapat segera keluar dari rumah sakit Mampu melakukan aktivitas sehari-hari dan perawatan diri secara mandiri Kemudian intervensi yang dilakukan pada tahap ini adalah bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri Memulai mobilisasi awal, mengeluarkan dahak apabila ada dahak, fisioterapi pernafasan, memulai mobilisasi pada pasien pasca operasi jantung Kemudian, tujuan intervensi di ruang intensif Yang pertama adalah mengurangi rasa nyeri, memulai mobilisasi awal, mengeluarkan dahak, fisioterapi pernafasan, memulai mobilisasi pada pasien pasca operasi jantung Untuk tujuan intervensi di ruang non-intensif Yaitu, pasien mendapat informasi, edukasi atau konsulin khusus mengenai faktor risiko penyakit kardiofaskuler Cara dan target penanggulangan faktor risiko Mempersiapkan pemulangan pasien dengan memberikan edukasi mengenai aktivitas fisik yang aman Pengobatan dan pencegahan penyakit Dan rencana kembali bekerja pasca pasien perawatan Masih pada fase 1 Sebelum pasien dipulangkan dari rumah sakit Sangat penting untuk memastikan dan memperkirakan tingkat kebugaran Ataupun kapasitas fungsional pasien Guna memperkirakan resiko yang mungkin akan timbul pasca pemulangan pasien Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah Pemeriksaan tingkat kebugaran akan dilakukan oleh dokter spesialis jantung yang bertanggung jawab Dengan uji latih sederhana Misalnya dengan 6-minute walking test Atau dengan uji latih maksimal Dengan tes air crucible Maupun tes treadmill sesuai dengan kondisi pasien saat itu Peran tim kesehatan pada rehabilitasi fase 1 Antara lain yang pertama adalah menjalankan pengkacian pasien Untuk memastikan bahwa program rehabilitasi kardiovaskuler fase 1 sudah diperlukan Dan dapat dimulai dilakukan Kemudian peran yang kedua adalah melakukan pengkacian mengenai kondisi kardiovaskuler dan mental pasien Untuk memastikan kestabilan dan kesiapan terhadap program yang akan dilakukan Peran yang ketiga memberikan edukasi obat-obatan yang digunakan sebagai bagian dari prevensi sepundir Kemudian target yang harus dicapai dalam pengendalian faktor resiko Rencana pemeriksaan atau pengobatan di fasilitas pelayanan rawat jalan Tindakan yang akan dan harus dilakukan baik bila ada keluhan ataupun bila tanpa ada keluhan Dan yang keempat uji kapasitas fisik dan edukasi mengenai aktivitas fisik selama dan pasca perawatan Dan perencanaan kembali bekerja Yang terakhir bekerja sama dengan pemberi asuan lain dalam perawatan Serta mempersiapkan pemulangan pasien dengan baik Fase yang kedua adalah fase di mana pasien sudah pulang dari rumah sakit Program yang ini ditujukan kepada pasien pada saat dia sudah berada di rumah Tujuannya yaitu untuk mengintervensi faktor resiko dan mengembalikan pasien ke kondisi fisik, mental, serta sosial terbaiknya Agar kualitas hidupnya optimal dan pasien bisa kembali beraktifitas Peranan yang dapat dilakukan oleh tim kesehatan pada program rehabilitasi kardiofaskuler Pada fase ini antara lain Yang pertama pengkajian kondisi terakhir pasien dan kebutuhannya Yang kedua reedukasi dan konseling mengenai faktor resiko Kegiatan ini harus dilakukan berulang-ulang Karena memang pasien perlu diedukasi berulang-ulang Untuk memastikan bahwa pasien itu bisa menjalankan program dengan baik Kemudian pengendalian faktor resiko Yang keempat melakukan uji lati jantung yang dilakukan oleh dokter spesialis jantung penanggung jawabnya Kemudian memberikan informasi mengenai program penjagaan sekunder Edukasi dan konseling penjagaan penyakit Program fase 2 dapat dilakukan selama 1-3 bulan pasca pasien keluar dari rumah sakit Kemudian fase berikutnya adalah fase ketiga Tujuan dari fase ini adalah mempertahankan keterkontrolan faktor resiko Mempertahankan kebiasaan hidup sehat yang dilakukan secara mandiri Kemudian dokter spesialis jantung dan tim berperan untuk mereedukasi Membuat program di rumah Mengevaluasi ulang faktor resiko dan tingkat kebukaran Dan membuat program lanjutan Kemudian konsultasi dan pengkajian ulang dapat dilakukan tiap 6-12 bulan Ini adalah indikasi rehabilitasi jantung Yang pertama pasien pasca infak miokat yang stabil secara medis Yang kedua pasien anjaina faktor resiko stabil Kemudian yang ketiga pasien dengan pasca tindakan bedah jantung Yang keempat pasien dengan pasca tindakan non-bedah Yang kelima pada pasien gagal jantung yang terkompensasi Yang keenam pada pasien dengan penyakit arteri perifer Indikasi yang ketujuh adalah penyakit kardiofaskular yang tidak memungkinkan Atau beresiko tinggi untuk dilakukan tindakan intervensi bedah Indikasi yang kedelapan pasca kejadian sudden cardiac death yang dapat diatasi Yang kesembilan pada pasien yang mempunyai resiko tinggi terkena penyakit jantung koroner Dengan diagnosis diabetes mellitus, bislipidemia, hipertensi, obesitas, atau penyakit, dan kondisi yang lain Indikasi yang kesepuluh pasien lain yang dapat memperoleh manfaat latihan fisik Dan atau pasien yang dirujuk oleh dokter lain Dan merupakan konsensus bersama tim rehabilitasi Kemudian indikasi yang kesebelas adalah transplantasi jantung paru Nah, selain ada indikasi, tentunya ada kontraindikasi Kontraindikasinya antara lain Pasien angina pektoris tidak stabil Tekanan darah sistoliknya saat istirahat lebih dari 200 mmHg Atau tekanan darah diastoliknya lebih dari 100 mmHg Kemudian kontraindikasi yang ketiga adalah Tekanan darah ortostatiknya turun Lebih dari 20 mmHg disetai dengan gejala Yang keempat, stenosis katup aorta kritis Yang kelima, penyakit sistemik akut atau demam Yang keenam, disripnia atrium atau ventricle yang tidak terkontrol Yang ketujuh, sinus tachycardia yang tidak terkontrol Dengan frekuensi nadi lebih dari 120 per menit Kemudian kontraindikasi yang kedelapan adalah Gagal jantung yang belum terkompensasi Contohnya, blok arteoventricular Deraja tiga tanpa terpasang paju jantung Kemudian yang kesembilan, perikarditis aktif atau myokarditis Yang kesepuluh, trauma emboli paru Yang kesebelas, depresi atau elevasi segmen estet saat istirahat lebih dari 2 mm Yang kedua belas, diabetes mellitus dengan gula darah belum terkontrol Yang ketiga belas, kondisi ortopedik berat yang dilarang melakukan matian fisik Yang keempat belas, kondisi metabolik lain Seperti tiroiditis akut, hipokalemia, hiperkalemia, atau hipofolemia Ini adalah fasilitas yang diperlukan untuk pelayanan rehabilitasi kardiofaskuler Karena fasilitas ini juga berpengaruh untuk menunjang keberhasilan dari rehab pasien sendiri Yang pertama, fasilitas untuk pelayanan program rehabilitasi ini harus menyediakan lingkungan yang aman Fungsional dan efektif Kemudian, kebutuhan fasilitas untuk melaksanakan program rehabilitasi kardiofaskuler akan berbeda-beda Tergantung dari program yang akan diberikan Meliputi fasilitas program rawat inap, rawat jalan, dan program pemeliharaan Lokasinya pun mestinya juga dipertimbangkan Lokasi pelayanan program fase 2 ini di rumah sakit harus mudah dicapai Perjalanan yang ditempuh pasien atau staf untuk menuju lokasi sebaiknya tidak lebih dari 20 sampai dengan 30 menit Lokasi terbaik adalah yang mudah dijangkau kendaraan dan menyediakan tempat parkir di area terdekat Letaknya bisa di lantai dasar Ataupun kalau lantainya di atas harus disediakan lift atau eskalator Agar pasien dapat menjangkau tanpa masalah Kemudian, pembagian waktu rehabilitasi juga harus diperhatikan Untuk pasien muda atau produktif dapat dibedakan dengan pasien yang lebih tua atau sudah tidak bekerja Atau pembagian waktunya juga dapat dibedakan berdasarkan perbedaan penggunaan perawatan Berdasarkan resiko atau jenis penyakit untuk tujuan kemudahan dan kenyamanan pasien Serta kemudahan pengawasan oleh petugas Pengkajian pasien rehabilitasi Pasien baru yang akan menjalani program rehabilitasi Kardiofaskuler harus menjalani pengkajian terlebih dahulu yang dilakukan oleh tim kesehatan untuk mengetahui Yang pertama terkait dengan riwayat penyakit kardiofaskuler pasien Yang kedua dikaji tentang faktor resikonya Yang ketiga dikaji tentang kebiasaan olahraga atau aktivitas fisik sehari-hari Yang keempat riwayat tindakan medik pengobatan dan perawatan yang sudah pernah dilakukan Yang kelima teluhan atau gejala yang sudah dialami Yang keenam pemeriksaan fisik Yang ketujuh pemeriksaan laboratorium Yang kedelapan pengobatan dan tindakan Yang kesembilan indikasi dan kontraindikasi program latihan fisik Yang kesepuluh stratifikasi resiko pasien Kita akan bahas satu-satu Yang pertama tentang riwayat penyakitnya Apa saja yang dikaji terkait dengan riwayat penyakit? Kaji pasien, apakah ada penyakit kardiofaskuler Termasuk sindroma koronar akut Gejelangina pektoris, gagal jantung Kemudian kaji penyakit pembuluh darah perifer Kaji penyakit paru, apakah ada asma, emphysema, atau bronchitis Kaji penyakit cerebrofaskuler termasuk strok, transient ischemic pack Kemudian kaji apakah ada anemia, diskrasia darah yang lain Seperti lupus, eritamid Kemudian apakah ada flebitis, deep vein thrombosis, atau emboli Kaji apakah ada kanker, kehamilan, osteoporosis, kelainan muskuloskeletal, gangguan emosi, gangguan kebiasaan makan Kemudian pengkajian berikutnya terkait dengan faktor risiko Perlu dikaji untuk memastikan apakah ada faktor risiko, hipertensi, diabetes Sindrom metabolik, obesitas, dislipidemia, merokok, riwayat keluarga dengan penyakit kardiofaskuler, menopos, stres, riwayat pengobatan yang pernah dialami oleh pasien Kemudian kaji terkait dengan kebiasaan olahraga Yang dikaji apakah pasien rutin melakukan olahraga atau aktivitas fisik lainnya Jenis olahraganya, apa yang pernah dilakukan, frekuensinya bagaimana, durasinya berapa lama, dan intensitasnya berapa sering Kemudian yang kedua, berikan informasi kesiapan pasien dalam mengubah kebiasaan dan aktivitas fisik yang akan dilakukan Karena ini akan sangat berdampak pada proses penyembuhan dari pasien tersebut Tindakan dan prosedur diagnostik yang telah dilakukan juga harus dikaji Kaji prosedur arteri koroner perkutan, apakah pernah atau mengalami angioplasti dan sten koroner Pernahkah pasien bedah pintas koroner Apakah pernah operasi katup jantung dan disfungsi katup misalnya aorta stenosis, penyakit katup mitral Kemudian apakah pasien pernah mengalami operasi jantung yang lain seperti aneurisma tomi, ventricle kiri, dan transplantasi jantung Kemudian pernahkah pasien pemasangan pacu jantung Atau mengalami atau pernah melakukan implantable cardioverter defibrillator Kemudian apakah ada aneurisma aorta Apakah pernah menjalani prosedur ablasi untuk disritmia Kemudian kaji gejala yang dialami oleh pasien Apakah ada rasa nyaman di dada, misalnya terasa berat, nyeri Seperti di tetan, di bagian dadanya, atau seperti terbakar, atau malah mati rasa Kemudian rasa tersebut terasa hingga kerahang, leher, punggung, atau lengan Ada penjalanan? Tidak Itu dikaji Kemudian kaji apakah ada rasa kepala, terasa ringan, pusing, atau bahkan pernah mengalami pingsan Kemudian kaji hilangnya ketajaman penglihatan, atau kemampuan berbicara yang bersifat sementara Mati rasa, kelemahan di salah satu bagian tubuh Kaji apakah ada keluhan setan nafas Kemudian kaji terkait dengan kondisi pasien saat ini Apakah mudah lelah, ada rasa berdebar, atau palpitasi Terutama jika pasien melakukan aktivitas fisik saat makan besar, saat marah, atau terpapar suhu dingin Atau mungkin kombinasi dari aktivitas tersebut Kemudian yang berikutnya adalah Pemeriksaan fisik Apa saja yang diperiksa? Yang pertama, ukur berat badannya Tinggi badannya Lingkar pinggangnya Komposisi lemak tubuhnya Tekanan darah pasien Kemudian frekuensi dan keteraturan nadi Bising jantungnya Apakah ada suara tambahan seperti klik, metallic sound, irama galop, suara jantung yang tidak normal Apakah ada suara paru yang tidak normal, misalnya wheezing, relis, krekos Kaji apakah ada asites, edema tungke, parises, nadi perifer, luka operasi Kemudian apakah ada problem ortopedik, misalnya artritis, pembengkakan sendi Kemudian semua kondisi yang dapat mengganggu pergerakan tubuh atau penggunaan uji latih yang menjadi sulit dilakukan Pengkacian berikutnya adalah Pemeriksaan laboratorium Yang diperiksa adalah Gula darah Hemoglobin A1c Kemudian profil lipid serum Meliputi HDL, LDL, triglyceride, kemudian lipoprotein Kemudian hasil pemeriksaan laboratorium lain yang mengindikasikan faktor risiko dan prognosis Kemudian kaji terkait dengan pengobatan dan tindakan Kaji obat-obatan yang dikonsumsi pasien saat ini Kemudian tindakan apa yang akan direncanakan selanjutnya Misalnya apakah ada rencana PCI, bedah pintas koroner, atau tindakan yang lain yang tidak berhubungan dengan kondisi jantung Semua itu harus dikaji Yang selanjutnya terkait dengan indikasi dan kontraindikasi juga harus dikaji ulang Jadi identifikasi dan kontraindikasi klinis bagi pasien yang mengikuti program rehabilitasi kardiofaskuler Termasuk dengan latihan fisik Agar tidak terjadi perburukan pada saat dilakukan rehabilitasi Kemudian kita kaji terkait dengan stratifikasi resiko Stratifikasi resiko latihan fisik pada pasien dengan penyakit kardiofaskuler harus dilakukan sebelum memulai program rehabilitasi kardiofaskuler Salah satu kriteria stratifikasi resiko yang dapat diadopsi menurut AACVPR Antara lain ada resiko rendah, resiko sedang, dan resiko berat Kita akan bahas masing-masing resiko tersebut Resiko rendah itu yang seperti apa? Resiko rendah itu apabila karakteristik pasien berikut berisiko rendah Bila berpartisipasi dalam rehabilitasi dengan program latihan fisik Semua karakteristik yang ada di bawah ini harus terpenuhi Maka dia akan dikatakan berisiko rendah Yang pertama tidak didapatkan disritmia ventricle yang komplek Ketika dilakukan dan ketika masa pemulihan uji latihan jantung Yang kedua tidak didapatkan angina atau gejala signifikan Seperti sesak nafas, mata berkunang-kunang, atau pusi Ketika dilakukan dan ketika masa pemulihan uji latihan jantung Yang ketiga hemodinamiknya normal ketika dilakukan dan ketika masa pemulihan uji latihan jantung Kemudian peningkatan dan penurunan laju jantung dan tekanan darah sistolik Sesuai dengan peningkatan beban dan saat pemulihan uji latihan jantung Kapasitas fungsionalnya lebih dari 7 metr Kemudian fraksi ejeksi saat istirahat lebih dari sama dengan 50% Kemudian karakteristik yang lain, antara lain yang harus dipenuhi Infak myokart atau prosedur revaskularisasi tidak ada komplikasi Yang ketujuh tidak didapatkan disritmia ventricle berat atau dirahat Tidak didapatkan gagal jantung kongestib Tidak didapatkan gejala atau tanda iskemia pasca serangan jantung Atau pasca prosedur revaskularisasi Yang kesepuluh tidak didapatkan depresi klinis Kemudian resiko sedang, karakteristik pasien sedang ketika berpartisipasi dalam program latihan fisik Bila ditemukan satu atau kombinasi dari kriteria berikut Yang pertama didapatkan angina atau gejala lain yang signifikan Seperti saat nafas, mata berkunang-kunang, pusing Yang hanya terjadi bila latihan fisik dilakukan pada level yang tinggi atau lebih dari 7 meds Kemudian ditemukan level silent iskemia yang ringan hingga sedang ketika dilakukan atau pada masa pemulihan utra Segemen ST depresi kurang dari 2 mm dari baseline Kemudian kapasitas fungsionalnya kurang dari 5 meds Dan fraksi ejeksi saat istirahat 40% hingga 49% Kemudian untuk yang resiko tinggi Karakteristik pasien resiko tinggi ketika berpartisipasi dalam program latihan fisik Bila ditemukan satu atau kombinasi dari kriteria berikut Yang pertama didapatkan disritmia ventricle yang komplek ketika dilakukan dan ketika masa pemulihan uji latihan jantung Yang kedua didapatkan angina atau gejala lain yang signifikan Seperti setan nafas, mata berkunang-kunang atau pusing Saat melakukan latihan fisik pada level rendah kurang dari 5 meds Atau pada masa pemulihan Ditemukan level silent iskemia yang tinggi ketika dilakukan atau pada masa pemulihan uji latihan jantung Segmen ST depresi lebih dari sama dengan 2 mm dari baseline atau dari dari situ Respon hemodinamik tidak normal ketika dilakukan uji latihan jantung Seperti inkompetensi kronotropik atau tekanan darah sistolik yang tetap atau turun Meskipun dilakukan peningkatan beban latihan Atau pada masa pemulihan misalnya terjadi hipotensi berat pas ke latihan Kemudian fraksi ejeksi saat istirahat kurang dari 40% Itu dikatakan pasiennya resiko tinggi Kemudian pelaksanaan edukasi dan counseling Edukasi dan counseling yang dilakukan dalam program rehabilitasi kardiofaskuler Disesuaikan dengan populasi dan kebutuhan pasien Keluaran yang diharapkan adalah agar pasien mampu Yang pertama meminimalisasi ketidakmampuan fisik dan psikologis Yang kedua memelihara kehidupan sosial Yang ketiga memulai kembali pekerjaan yang disesuaikan Dengan kapasitas fisik dan psikologis Yang keempat memperbaiki gaya hidup Yang kelima mencetak timbulnya disabilitas Kekampuan penyakit dan kematian Edukasi dan counseling sebaiknya diberikan pada pasien dan keluarganya Dalam bentuk kelompok yang dapat saling berinteraksi Sehingga pasien dan keluarga bisa lebih memahami Nah ini adalah macam-macam edukasi Yang pertama kita edukasi faktor resiko penyakit Pengobatan dan tindakan yang telah dialami pasien Tata cara pengobatan, rencana dan target pencapaan Kita bahas satu-satu yang pertama terkait dengan resiko penyakit Apa saja yang diedukasikan? Pasien gagal jantung harus mengerti penyakit yang mendasari timbulnya gagal jantung Bagaimana cara menstabilkan berat badan Mengontrol asupan cairan dan garam Yang kedua pasien dengan penyakit jantung hipertensi Dijelaskan bagaimana cara mengontrol tekanan darahnya Dengan farmakologis maupun non-farmakologis Terapi yang diberikan dan dampak dari kepatuhan terhadap regimen terapi Jelaskan juga dampak hipertensi terhadap organ lain serta prognosisnya Kemudian yang ketiga pasien dengan penyakit jantung reumatik harus dijaga agar tidak jatuh pada kondisi gagal jantung Menjaga kebersihan diri dan penjelasan kebutuhan akan antibiotika profilaksis untuk prosedur tindakan Yang berikutnya Jelaskan pada pasien dengan penyakit jantung konginital dan keluarga harus mengerti Tentang prosedur pembedahan untuk penyakitnya dan rumah sakit rujukan yang menyediakan fasilitas tersebut Kemudian penjelasan terhadap kebutuhan terapi antikoagulan juga diperlukan untuk mencegah timbulnya komplikasi lebih lanjut Dan perlunya melakukan pemeriksaan darah secara rutin Serta kemungkinan timbulnya perdarahan karena efek samping terapi Pengobatan dan tindakan yang dialami oleh pasien itu juga harus diedukasikan Jadi masalah utama dari pengobatan adalah ketidakpatuhan pasien terhadap regimen terapi yang diberikan oleh dokter yang merawatnya Ini yang akan sangat berpengaruh terhadap proses penyembuhan pasien Jadi sebagai tenaga kesehatan kita harus memberikan edukasi agar pasien patuh terhadap regimen terapi yang sudah diberikan Kemudian pasien harus mengetahui dan mengerti tujuan dari pemberian masing-masing obat Manfaatnya apa? Efek samping obatnya itu apa saja? Kalau pasien mengkonsumsinya Kemudian kalau tidak mengkonsumsi bagaimana dampaknya Regimen terapi dibuat sesederhana mungkin dan terjangkau sehingga pasien mematuhi regimen tersebut dengan baik Kemudian prosedur tindakan yang dilakukan dijelaskan dengan sederhana Dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh pasien Gejala atau tanda yang dapat timbul pasca pertindakan Baik yang tidak berbahaya maupun yang perlu mendapat perhatian khusus Serta jalan keluar untuk menyelesaikan masalah atau komplikasi yang timbul pasca tindakan Juga harus disampaikan dengan jelas kepada pasien dan keluarganya Berikutnya adalah tata cara pengobatan Perlu dipahami oleh pasien bahwa pengontrolan faktor resiko atau tata laksana penyakit Tidak hanya tergantung kepada obat-obatan kimiawi saja Tetapi harus ada obat pendamping yang non-kimiawi Misalnya kebiasaan hidup sehat Konsumsi makanan sehat dan seimbang Gizinya yang seimbang Berhenti merokok Olahraga yang teratur Cukup istilahat Dan tata laksana stres yang baik Itu semua akan membantu untuk proses pengobatan yang dilakukan oleh pasien Selanjutnya adalah rencana dan target pencegahan Rencana program rehabilitasi harus disampaikan kepada pasien dan keluarganya Tata caranya bagaimana mengikuti program Frekuensi dan jumlah sesi pertemuannya berapa banyak Dan rencana evaluasi serta pembuatan program selanjutnya Harus betul-betul clear untuk pasien Kemudian jelaskan target pencegahan penyakit dan pengontrolan faktor resiko Yang ideal itu yang seperti apa Bagaimana yang harus dicapai diinformasikan kepada pasien dan keluarganya Agar dapat dipahami bersama Dan bila diperlukan pengaturan dosis dan pemeriksaan serialnya juga dijelaskan Kemudian edukasi di fasilitas alat bantu yang sesuai dengan kondisi pasien Pendidikan pasien dan keluarga Misal edukasi itu dibantu dengan alat bantu poster, lembar balik, foto, video, leaflet, dan lain-lain Yang kira-kira mudah dijangka oleh pasien dan mudah dipahami oleh keluarga mereka Kemudian bahasa yang digunakan pada saat edukasi Ini harus dapat dipahami oleh pasien dan keluarganya Tidak boleh menggunakan bahasa medis untuk pasien Karena mungkin akan lebih sulit dipahami Kemudian perlu pengendalian faktor resiko Jadi target pengendalian dan cara mencapai target harus ditetapkan dan dipahami oleh pasien Keluarga pasien maupun pemberi asuan lain Sehingga pasien dan keluarga terus menerus melakukan upaya pengendalian faktor resiko Dan pemberi pelayanan lain tidak menghentikannya semaunya Misalnya dengan mengurangi dosis atau memberikan informasi yang salah Mengenai target yang harus dicapai tiap pasien Kemudian yang kedua Pengendalian faktor resiko serta target yang harus dicapai Dapat mengikuti pedoman yang sudah tersedia Dan sesuai untuk hal tersebut Baik dari organisasi dari luar Indonesia Misalnya dari Eropa atau Amerika Serikat Maupun dari PRG Ada target pengendalian resiko Ada enam Yang pertama terkait dengan berhenti merokok Jadi pasien pasca penyakit yang didasari karena proses arteriosklerosis Individu yang mempunyai faktor resiko atau yang sehat Harus berhenti total merokok Baik rokok konvensional maupun rokok elektrik Serta pasien harus mampu menghindarkan diri dari lingkungan yang penuh asap rokok Tujuannya apa? Upaya berhenti rokok itu harus komprehensif Diberikan motivasi yang kuat dan terus menerus Kemudian pasien harus diingatkan Pasien harus diingatkan tanpa harus menyalahkan pasien Terkait dengan berhenti merokok Yang kedua Bisa juga pasien ini dianjurkan untuk mengikuti klinik berhenti merokok Sehingga pasien punya target-target untuk mengendalikan merokoknya Ataupun berhenti merokok Yang kedua Target pengandilan faktor resiko hipertensi Tekanan darah pasien itu harus terkontrol dengan target sesuai dengan penyakit penyertanya Pengendalian tekanan darah dapat dilakukan dengan cara non-farmakologis Seperti pembatasan asupan garam Perhatian fisik intensitas yang sedang dan teratur Dengan mencapai berat badan ideal Itu merupakan hal-hal yang bisa diupayakan oleh pasien Kemudian pengendalian faktor resiko yang ketiga adalah Pengendalian berat badan yang berlebih Berat badannya harusnya dikendalikan hingga mencapai berat badan ideal Dengan indeks masa tubuh kurang dari 25 kg per meter persegi Jadi BMI-nya harus kurang dari 25 Kemudian pengendalian berat badan dilakukan dengan pengendalian asupan kalori Melalui pengaturan diet terarah Pelatihan fisik yang teratur Kemudian kegiatan pengendalian berat badan dapat dilakukan dengan berkolaborasi Dengan misalnya pemberi asupan lain Dengan bagian gizi Ataupun dengan dokter spesialis gizi Kemudian pengendalian yang keempat terkait dengan dislipedemia Pasien-pasien pasca infak miopat yang sudah diketahui adanya penyakit kardiofaskuler Atau dengan berbagai faktor resiko yang dapat dianggap pasien beresiko tinggi Untuk prevalensi sekunder Dianjurkan melakukan terapi statin intensif Dengan target penurunan 50% dari kadar LDL sebelumnya Atau mencapai kadar di bawah 70 mg per TL Kemudian pengendalian diabetes mellitus Untuk diabetes mellitus dikendalikan dengan program diet khusus Meningkatkan aktivitas fisik atau latihan fisik teratur Serta patuh terhadap obat-obatan yang sudah diberikan Kemudian mematuhi 4 pilar DM Kemudian pengendalian hidup sedentari atau kurang aktivitas fisik ini Bisa diatasi dengan cara memberikan program edukasi khusus Program rehabilitasi yang mencakup peningkatan motivasi Dan pembuatan program latihan fisik yang nyaman, aman, dan efektif Sehingga dapat mencapai target aktivitas fisik sedang Dengan frekuensi minimal 5 sesi dalam seminggu Minimal 30 menit setiap sesinya Jadi dengan pengendalian faktor resiko ini Pasien diharapkan dapat optimal dalam mengembalikan pemulihan kondisinya Nah, ini adalah tim kerja dalam rehabilitasi jantung Terdiri dari kardiolog, dokter rehabilitasi medik, dokter beda jantung, dokter umum Perawat yang sudah terlatih, fisioterapis, kemudian dietitian, terapis okapusional Kemudian bekerja sosial, psikolog, eksersis psikologis, eksersis terapis Kemudian edukator diabetes dan juga tim parmasi Serta tim yang lain yang kesemua ini harus bekerja sama Atau rehabilitasi kardiofaskuler pada pasien ini memang bisa tersapai dan berjalan dengan optimal Ini adalah beberapa referensi Jadi referensi utama dari slide ini adalah Diambil dari panduan rehabilitasi kardiofaskuler edisi pertama tahun 2019 Yang disusun oleh kelompok kerja prevensi dan rehabilitasi kardiofaskuler Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiofaskuler Indonesia Baik, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan rehabilitasi kardiofaskuler Selanjutnya kita bisa lanjutkan diskusi melalui forum e-learning Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh